Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat keluarga muslim Kembali kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucy Ardi Yang akan menemani antum semuanya Di 30 menit depan yang nantinya akan kita bahas Di episode Pilihan ya Kalau teman-teman sudah perhatikan Kita ada di sebuah saung Maka kita hari ini berada di episode Pilihan ya Nanti saya akan merangkum 3 pertanyaan Dari beberapa episode lalu Yang sudah kita bahas bersama-sama Namun sepertinya pertanyaan yang akan kita bahas ini 3 pertanyaan pilihan ini Yang mungkin Agak sering ya Agak sering Ditanyakan Atau Ya banyak lah Maksudnya banyak dibahas Di tengah-tengah masyarakat Yang nantinya Maka dari itu Kenapa dipilih Untuk Bisa di Cross check kembali Atau di review kembali Dilihat kembali Jawaban seperti apa Yang disampaikan oleh para ustad kita Ya di segmen yang pertama ini Sebelum saya bacakan ya Pertanyaan pilihan yang pertama Saya ingin mengajak terlebih dahulu Teman-teman Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila untung Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya baik Di segmen yang pertama ini Kita Akan membaca Sebuah pertanyaan Yang kemarin sudah disampaikan Oleh Ustaz Muslim ya Yaitu pertanyaannya Tentang Apa hukumnya Bagi pasangan suami istri Menonton video porno Bersama-sama Mari kita simak Jawaban dari Ustaz Muslim Menonton video Porno Atau video yang tidak senonoh Maka secara hukum Mutlak haram Biarpun Kadang-kadang kita Mengatakan Berargumentasi Bahwa ini adalah Sebagai Satu edukasi Atau Kita katakan Ini adalah Pada proses Tingkat sudah dewasa Maka secara hukum Dikatakan Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada orang yang Berzina dengan hatinya Dan ada orang yang Berzina dengan Penglihatannya Dalam artian Dia melihat Sesuatu hal Video misalnya Yang berkembang Sekarang adalah Tontonan Film Porno Misalnya Maka secara hukum Mutlak Baik Seorang suami Sendiri Atau suami Dengan istrinya Dengan Beralaskan Menguntuk Belajar Dan Mengedukasi Diri Maka secara hukum Mutlak Ini tidak Diperbolehkan Dan ini termasuk Zina yang kata Rasulullah Zina melalui Matanya Allah ta'ala Iya Itu tadi teman-teman ya Jawaban dari Ustaz Muslim Terima Syukuran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Mati penjelasan Jawabannya Masya Allah Nah ini teman-teman Kalau seandainya Teman-teman berpikir Atau Berimajinasi Misalnya Menonton Video 18 plus Walaupun Yang sudah bersuami Istri 18 plus Menontonnya Bersama-sama Sendiri aja Gak boleh Apalagi bersama-sama Teman-teman Itu sih sebenarnya Jadi Ini mutlak haram Teman-teman Tidak boleh dilakukan Dan Sebenarnya agak bingung juga sih Kenapa Ada fantasi Atau Semacam Imajinasi Ingin menonton Barang pasangan Karena gini teman-teman Saya pribadi Ngeliat istri saya Misalnya Misalnya Ini misalnya ya Misalnya dia dideketin Atau deket sama lelaki gitu kan Atau ada lelaki Lelaki yang ngeliat dia Istri saya nutup aura nih Gitu kan Itu saya aja udah Emosi gitu Gimana caranya Kita melihat Video ini gitu Bersama-sama Lawan jenis Gimana Si kepasangan kita tuh Gimana Kalau kita ngeliat Orang lain Atau Ya intinya Lawan jenis lain Itu didepan pasangan kita Itu rasanya gimana gitu Ini mungkin bisa Agak-agak sedikit Dibayangin Dan kalau ada Yang berpikir Dengan pantasi Sepertinya Ini memang harus Apa ya teman-teman Dirukiah mungkin Karena memang agak lain Dan yang penting itu Teman-teman Ini mutlak haram Jadi Sebaiknya jangan dilakukan Karena Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwasannya Sendiri aja Gak boleh Apalagi berdua Gitu teman-teman ya Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program halus Apakah hewan Hewan dari Sembelihanan muslim Boleh untuk dikonsumsi Sahabat keluarga muslim Kembali kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Di Halo Ustadz Tentang Apa namanya Tentang Bagaimana Apakah boleh Menonton Sebuah video Video Porno Bersama dengan Pasangan hal kita Tadi sudah disampaikan Oleh semuslim Dan teman-teman Buat yang ketinggalan Nanti bisa saksikan kembali Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan Membahas Tentang Hewan teman-teman ya Bukan hewan sih ini Tapi makanan Lebih ke makanan juga Namun sebelum saya bacaan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 085296671046 Apabila Antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang kedua ini Teman-teman Kita kemarin Sudah hubungi Ustadz Roshid Dan Ini adalah episode pilihan Bersama dengan Ustadz Roshid Yang dimana Kita kemarin Sempat menanyakan tentang Apakah Hewan dari Sembelihan non-muslim Boleh untuk Dikonsumsi Mari kita simak Jawaban dari Ustadz Roshid Ya pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Wa ala alihi wa alihi wa alihi wa alihi Pertama kita sampaikan bahwa Kata non-muslim ini Perlu kita pertegas Kata non-muslim Perlu kita pertegas Dalam pertanyaan ini Bahwa yang dimaksud Non-muslim itu adalah Karena terkait dengan Sembelihan Ini adalah Ahlul kitab Yahudi dan Nasara saja Bukan semua orang kafir Karena kalau semua orang kafir Ini tidak boleh Yang hanya boleh Kita makan Sembelihan mereka Dan ini Firman Allahumma'z Wajah Terdapat dalam Surah Al-Ma'idah Ayat yang kelima Allahumma'z Wajah mengatakan Pada hari ini Dihalalkan bagi kalian Pada hari ini Dihalalkan bagi kalian Yang baik-baik Dan makanan Makanan Maksudnya makanan ini Adalah sembelihan Ahlul kitab Orang-orang yang berikan Yaitu orang utul kitab Yang berikan kitab Yahudi dan Nasara Hilul lakum Itu halal bagi kalian Dan sembelihan kalian Juga halal bagi mereka Begitu Nah intinya bahwa Non-muslim yang dimaksud disini Adalah Ahlul kitab Jangan semuanya Bukan kufar-kufar yang lain Tapi Hanya untuk Yahudi dan Nasara Ini kata Allahumma'z Dan ini merupakan Ruhsok Keringanan Kita masih Dibolehkan Memakan sembelihan Ahlul kitab Yahudi dan Nasara Dengan dalil ini tadi Begitu Nah Tapi para ulama memberikan catatan Bahwa Pertama Sembelihan orang Yahudi dan Nasara Itu boleh kita makan Dengan catatannya Tiga minimal Pertama bahwa Kita Ya Kita harus pastikan Bahwa mereka Menyembelih Memang dengan cara-cara Apa namanya Dengan cara-cara Menyembelih Sebagaimana Disembelih seorang Semuslim Pertama Saya katakan syaratnya Kita harus pastikan Bahwa mereka Memang menyembelih Hewan tadi itu Hewan itu tadi Memang dengan cara-cara Islam Jadi bukan dijepitkan Di belakang pintu ya Di belakang pintu Bukan dicekik Bukan dipukul Enggak Memang disembelih Dengan cara syarai Itu satu Jadi itu syaratnya Memang mereka Menyembelih Sebagaimana seorang Muslim Menyembelih Hewan Hewan Apa namanya Hewan ya Begitu Jadi bukan dengan cara-cara Yang mereka buat Itu tadi Jepit Dibukul Dan sebagainya Bukan Itu satu Yang kedua Kita harus pastikan Bahwa mereka Tidak menyebutkan Nama lain Kecuali nama Allah Jadi ketika mereka menyebut Memang mereka masih Menyebut nama Allah Bismillah Begitu Dan ini Di ajaran mereka Itu ada Begitu kan Yang ketiga Yang harus pastikan syaratnya Bahwa mereka Tidak mempersembahkannya Kepada selain Allah Walaupun mereka menyebut Nama Allah Tapi mereka persembahkan Kepada selain Allah Ini gak boleh Begitu Jadi saya pastikan bahwa Yang dimaksud Ahlul kitab disini Orang kupat Ahlul kitab Yahudi dan Nasar Catatannya dari tiga itu Bahwa mereka menyebut Dengan cara yang syari Bahwa mereka tidak menyebut Selain nama Allah Yang ketiga Mereka tidak Mempersembahkannya Kepada Kepada Tuhan-Tuhan mereka Mereka betul-betul Menyebutih saja Bagaimana Mestinya demikian Wallahu ta'ala Ya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah Tadi teman-teman Sudah disampaikan Ustaz Rashid ya Bahwasannya ada Beberapa poin Yang harus kita Catat Atau harus kita ingat Ketika seandainya Kita diberikan Atau Ketika kita Membeli Sebuah Apa ya Ini tadi hewan ya Dari sembelian Nah itu yang pertama Bahwasannya Kita harus memastikan Atau paling tidak Bagaimana memastikannya Kita menanyakan ya teman-teman Menyembelih dengan cara Sebagaimana kita Menyembelihnya Teman-teman ya Jadi memang Disembelih ya Bukan dibaco Bukan di Apa Disiksa terlebih dahulu Bukan ya Tapi dengan cara yang Ahsan Cara yang Muslim Lakukan Kemudian poin yang kedua Tadi adalah Menyebut nama Allah Bismillah Kemudian yang Poin yang berikutnya Tidak dipersembahkan Untuk Sesembahan Teman-teman Atau tidak untuk Sesajen Nah ini yang Apabila mereka Ini untuk Sajen Tapi sekalian juga Diberikan kita Nah ini gak boleh Kita terima teman-teman Dan Sebenarnya bukan hanya Hewan sembelian juga Yang perlu kita khawatirkan Tapi terkait Makanan ya Banyak sekali sekarang Makanan dijual Itu Apa namanya Ya Bebas dalam tanda kutip ya Kalau memang kita lihat Secara Di Indonesia ini Punya namanya Lembaga MUI ya Sertifikat halal dari MUI Nah jadi teman-teman Buat yang Ngerasa ada makanan Atau Sebuah makanan Binuman yang Teman-teman pengen coba Gitu kan Kok ngeliatnya kayaknya selera Nah teman-teman harus pastikan Dari Sertifikat halal MUI nya Karena memang Kalau sudah memiliki Sertifikat halal Dari MUI Itu sudah di Apa ya Sudah di Sida Eh sudah di Sida Bukan nih Sudah di Apa namanya Sudah di Cross check Di periksa Bagaimana proses Dari pengambilan Sampai proses penyajian Sebuah Makanan Atau minuman Dan Ketika MUI sudah Menyatakan hal Insya Allah Sudah bisa kita Konsumsi Seperti itu ya Nah jadi Kita juga harus Lebih aware Atau lebih perhatian Terhadap apa yang Mau kita beli Dan Apa yang Kita konsumsi Semoga terserahkan Buat teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apakah ada Kewajiban Anak laki-laki Untuk memberi Nafkah Kepada orang tuanya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah Membahas dua pertanyaan Pilihan Bersama Ustaz Muslim Dan Ustaz Roshid Terkait Tentang Apakah boleh Menonton Video porno Bersama pasangan halal kita Atau bersama istri Atau suami kita Kemudian Sebelumnya tadi Kita bahas dengan Ustaz Roshid Terkait Mengkonsumsi Makanan Yang disembeli Atau diberikan oleh Non-muslim Tadi sudah dijawab Oleh Ustaz kita Dan buat teman-teman Yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Kembali di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Segmen terakhir ya Di pertanyaan pilihan Terhadap Ustaz Zulham Nah ini kita akan Membahas tentang Kewajiban Anak laki-laki Teman-teman Anak laki-laki Saya laki-laki Ada kewajiban juga Karena saya Walaupun sebagai seorang Orang tua sekarang Tapi juga Saya seorang anak Nah sebelum saya Bacakan detailnya Teman-teman Saya ingin mengajak Kembali untuk Terus berdonasi Ke Salam TV Agar kami bisa Terus mudara Di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin Mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara cek Ke nomor Whatsapp 08-5-2-9-6-6-7-10-46 Apabila Antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari sudut Pandang agama Silahkan Tanyakan langsung Ya di segmen Yang ketiga ini Kita Akan Membahas Kembali Tentang Apakah ada Kewajiban Anak laki-laki Untuk memberi Nafkah Kepada orang tuanya Kemarin sudah disampaikan Lalu Ustazulham Mari kita simak Jawaban Apakah anak Ia berkewajiban Juga memberikan Nafkah Kepada orang tuanya Kalau seandainya Para ulama Kita menjelaskan Termasuk dalam Madhab Ash-Shafi'i Disebutkan Kalau seandainya Orang tuanya itu Susah Tak bisa lagi Memberi nafkah Atau bekerja Sedangkan anak Memiliki Ya kemampuan Tak bisa memberi Nafkah Memiliki harta Maka si anak Berkewajiban Menafkahi Orang tuanya Di sini Para ulama Kita menjelaskan Ya Anak itu Berkewajiban Memberi nafkah Kepada orang tuanya Kalau seandainya Orang tuanya itu Orang yang fakir Orang yang fakir Apalagi sudah Tidak bisa lagi Dia bekerja Maka wajib Atas si anak Memberi nafkah Kepada orang tuanya Ini yang sangat disayangkan Terkadang Para anak Tidak mempeduli Terhadap orang tuanya Padahal orang tuanya Yang membasarkan dia Melahirkan dia Membasarkan dia Kemudian menyokolahkan dia Dia lebih fokus Kepada istrinya Lebih fokus kepada Anak-anaknya Yang mungkin istrinya Baru dia kenal Hanya beberapa tahun Yang gak ada Memberi manfaat kepada dia Ketika dia masih lajang Atau masih kecil Anak-anak juga begitu Belum tentu Anaknya berbakti kepada dia Tapi di depan mata Dia ada orang tuanya Yang merupakan Ya Sempatan bagi dia Untuk bisa masuk ke dalam sorga Malah dia Sesiakan Sadarkanlah diri kita Sebagai anak Bahwa kita berkewajiban Untuk berbakti Kepada kedua orang tua kita Kalau kita masih punya Orang tua Syukuri Itu merupakan Ni'mat dari Allah Dan ambil kesempatan ini Dengan cara apa Berbuat baik dengan mereka Berbakti kepada mereka Ya termasuk juga Memberi nafkah Kepada orang tua kita Ini kalau orang tuanya Bakir Orang tuanya Tak memiliki harta Atau tak mampu Lagi bekerja Maka si anak Berkewajiban untuk Memberi nafkah Kepada orang tua Hal yang memang sangat Ya kalau kita pikirkan Sangat menakjubkan Dan juga sangat menyedihkan Bagi diri kita Ada sebuah Ungkapan yang mengatakan Satu orang ibu Mampu untuk bisa Merawat Sepuluh orang anak Ya kita lihat Berapa kita sekeluarga Atau bersaudara Ada lima orang Orang tua kita Dua orang Mampu menyekolahkan Kita memberi makan Kepada kita Yang lima orang ini Yang enam orang ini Atau tujuh orang ini Tapi kata pepatah tersebut Atau ungkapan tersebut Sepuluh orang anak Belum tentu mampu Untuk merawat seorang ibu Itulah faktanya Lima orang anaknya Ya Enam orang anaknya Tujuh orang anaknya Belum tentu Bisa menafkahi Memberikan kebutuhan Orang tuanya Yang mungkin Dua orang masih hidup Atau ayah yang tinggal Ataupun mama yang tinggal Belum tentu mereka mampu semuanya Ini merupakan Sebenarnya kesalahan Si anak Kurang yang kesadaran mereka Berkuwajiban Memberi nafkah kepada Orang tua mereka Nah kemudian penjelasan Para ulama kita Tapi kalau seandainya Orang tuanya Orang yang kaya Mungkin orang tuanya Merupakan pensional Punya usaha Maka si anak Tak berkewajiban Memberi nafkah Kepada orang tuanya Gak wajib Bukan berarti Gak boleh Tapi gak wajib Ya tapi kalau si anak Mampu ingin memberi hadiah Ingin memberikan uang Maka silakan bagus Termasuk juga itu Di antara bentuk berbakti Kepada kedua orang tua Kita memberi mereka hadiah Memberi mereka makan Pakaian Itu juga harus kita lakukan Dan berbakti kita Kepada kedua orang tua kita Wallahu ta'ala Iya syukur yang jazakallah khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Sebagai seorang anak Laki-laki Ya Atau sebagai seorang anak Sebenarnya Tidak ada kewajiban Teman-teman Ya Tidak ada kewajiban Yang Kalau memang kita Apa namanya Berkecukupan Maksudnya Pas-pasan lah Katakan Misalnya kita sudah berkeluarga Ya kita hanya cukup Untuk menafkahi keluarga kita It's okay Ya Tidak ada kewajiban Disitu Namun Yang menjadi catat pentingnya Disini adalah Jika orang tua kita Tidak mampu lagi Untuk bekerja Ya katakanlah Sudah memang berumur Sudah Memasuki usia senja Maka disini Menjadi wajib Teman-teman Anak-anaknya Ini wajib Untuk membantu Kebutuhan Orang tuanya Dan teman-teman Sebenarnya Kali pun Orang tua kita Masih bekerja Ataupun mampu Ini kalau pendapat saya pribadi Tidak ada salahnya kita Memberi ya Memberinya disini Tidak perlu Ya Banyak-banyak gimana Maksudnya ya Sekedar Ya Sembako Misalnya Yang memang Masih terjangkau Oleh kita Dan Setidaknya Untuk kebutuhan pokoknya Sudah Kita bantu Kan gak ada salahnya juga Untuk orang tua kita Kalau Yang sudah berumah tangga Ya Sama mertua juga sekalian Jadi sekalian Berpahalanya Dobel-dobel ya Insyaallah teman-teman Kalau kita niatnya Lata Allah Memang untuk Membantu Atau meringankan Beban dari Orang tua Atau mertua kita Maka ini Insyaallah akan Pasti berpahala Teman-teman Karena termasuk Dari sedekah juga Ya Semoga Tercerahkan Dan tersampaikan Dan menjawab ya Teman-teman Yang bertanya Ini kita sudah Di pengujung episode Pilihan Namun sebelum saya Akhiri Saya ingin mengajak Kembali untuk Terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa Terus mengundara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Juga untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor Ratsapp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki Pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari Sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Maaf apabila ada Salah kata Kita akhiri dengan Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh